Maka tentang keutamaan sholat Tuhan ini Mempunyai keutamaan yang sangat banyak Di antaranya Di antaranya keutamaan sholat Tuhan Itu adalah sebagai sedekah bagi seluruh anggota tubuh Jadi anggota tubuh kita ini Ini ternyata perlu disotak Perlu di apa? Sotak Kita ini punya persendian para jemaah Ini kita bisa gerakan seperti ini Bisa luruskan Bisa menggenggam sesuatu Kaki kita bisa di Ini Kalau gak dikasih sendi Seperti tiang Lurus terus Kalau gak dikasih sendi oleh Allah Tangan kita lurus terus Gak bisa gerak Gak bisa digerakkan Nah ini termasuk nikmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Coba kita Kalau dikasih tangan Tiba-tiba dikasih oleh Allah Gak bisa Gerak Lurus terus Pakai motor gak bisa Ngambil sesuatu gak bisa Kenapa? Kita sendinya gak fungsi Ya Maka salat Tuhan ini Sebagai Sadaqah Ya Maka Rasulullah SAW bersabda Yusbihu ala kulli sulamah Min ahadikum Sadaqah Faqullu tasbihatin Sadaqah Waqullu tahmidatin Sadaqah Waqullu tahlilatin Sadaqah Waqullu takbiratin Sadaqah Wa amrun Bilma'rufi Sadaqah Wa nahyun Alilmunkar Sadaqah Wa yudzi'u Mindalika Ra'atani Yerka'uhuma Min ad-Duhat Pada Nabi SAW Tiap-tiap ruas Anggota tubuh Kalian harus Dikeluarkan sedekahnya Setiap tasbih Ucapan Subhanallah Adalah sedekah Setiap tahmid Ucapan Alhamdulillah Adalah sedekah Setiap tahlil La ilaha illallah Adalah sedekah Setiap takbir Allahu Akbar Adalah sedekah Menyuruh untuk Berbuat baik Itu pun sedekah Dan Mencegah Kemungkaran Juga sedekah Semua itu Bisa dicukupi Dengan melakukan Solat Duhak Dua Rukaan Hadis riwayat Muslim Jadi Anggota tubuh kita Kurang lebih Itu punya Sekitar 360 Ya 360 Ini Setiap hari Harus Dikeluarkan Sedekahnya Sedekah Bukan hanya Dengan Harta saja Tapi tadi Dijelaskan Tasbih Ucapan Subhanallah Juga Sodak Baca Alhamdulillah Sodak Tahlil Sodak Ya Mengucapkan La ilaha illallah Sodak Nah ini Silahkan Ya Dipilih Tadi kalau 360 Kita minimal Mengucapkan Subhanallah 360 360 Kali Ya 360 Kali Atau Nyuruh yang Ma'ruf Nyuruh yang Baik Dek Solat Solat Asal Sudah waktunya Masuk Amru Bilma'ruh Perintah yang Ma'ruf Yang baik Itu juga Sodak Kita Kita Ya Ya Mengingatkan Kepada Ya Anak Kita Untuk Solat Itu juga Jadi Sodak Apa Mau Pilih Itu ya Menyuruh Kebaikan Yang Ma'ruf Sebanyak 360 Kali Itu Untuk Sodak Persendian Kita Tapi Allah Subhanahu Wa'ala Rasulullah S.W. Memberikan Keringanan 360 Ini Bisa Disedekai Hanya Cukup Dengan Solat Duhat Dua Rukaat Kira-kira Milih Amar Ma'ruf 360 Kali Apa Solat Duhat Dua Rukaat Ya Itu Sedekahnya Harus Disedekai 360 Kalau Kita Mau Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Berapa Kali Tapi Kasih Keringanan Dengan Kemurahannya Nabi S.W. Bisa Ya Cukup 360 Ini Disedekai Ditebus Dengan Solat Duhat Dua Rukaat Saja Ini Keutamaannya Yang pertama Sebagi Sedekah Bagi Seluruh Anggota Tubuh Kemudian Yang kedua Keutamaannya Itu Akan Diberikan Kecukupan Oleh Allah Akan Diberikan Kecukupan Oleh Allah Jadi Orang Yang Solat Duhat Kata Nabi S.W. Ya Kulullah Azza Wajan Berarti Hadisnya Ini Hadis Kudsi Hadis Kudsi Allah Yang Maha Perkasa Lagi Mulia Berfirman Dalam Hadis Kudsi Yabna Adam La Tujizni Min Arba'i Raka'atin Fi Awali Nahari Akfika Akhira Wahai Anak Adam Janganlah Engkau Tinggalkan Atau Janganlah Engkau Tertinggal Dari Mengerjakan Solat Duhat Empat Raka'at Untukku Pada Awal Siang Nisaya Aku Akan Memberikan Kecukupan Kepadamu Pada Akhir Siang Jadi Tadi Dua Raka'at Tapi Di Hadis Yang Lain Empat Raka'at Adinya Solat Duhat Ini Bisa Dikerjakan Dua Raka'at Empat Raka'at Bahkan Ada Enam Raka'at Delapan Raka'at Atau Dua Belas Raka'at Dan Jika Dia Mau Dia Boleh Mengerjakan Dua Raka'at Salam Dua Raka'at Salam Dua Raka'at Salam Ya Jadi Dua Raka'at Salam Dua Raka'at Salam Ini Menunjukkan Bolehnya Solat Duhat Itu Bisa Dua Raka'at Empat Raka'at Enam Raka'at Dapan Raka'at Sampai Dua Belas Raka'at Ini Diantara Keutamaan Solat Duhat Ini Allah Akan Berikan Kecukupan Pada Orang Yang Melakukan Solat Duhat Kemudian Mendapatkan Pahala Seperti Haji Dan Umrah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sallal Sallal Fajra Fijama'ah Tubmaka Azayyad Burullah Hatta Tadlu' Asyams Tumma Sallal Raka'at Sallallahu Tuhan dua rokat, maka pahala sholat itu baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya sampai tiga kali hadis riwayat ad-dirmidi ini biasanya diamalin kalau lagi puasa saja karena biasanya kalau puasa ada kajian, habis itu bisa nunggu atau baca Quran terus sholat, tapi di luar Ramadan pun, kalau tidak setiap hari ya, sesekali kita melakukan ini sebab pahalanya luar biasa, mendapatkan pahala seperti haji dan umroh tamah, tamah, tamah gitu ya kemudian waktu melaksanakan sholat Tuhan itu, kapan sih waktunya? waktunya tadi jadi terbit matahari tambah seperempat menit kira-kira, sampai ya matahari mau menjelang tergelincir bisa berarti kurang seperempat menit dari masuknya waktu tubuh itu waktu akhir tapi kalau waktunya sudah tergelincir matahari di tengah-tengah kita di bayangan kita sudah tidak ada berarti waktunya sudah habis nah waktu yang afdol kapan? waktu yang afdol itu adalah waktu yang apa dijelaskan oleh Rasulullah SAW sholatul awwabin hina tarmadul fisol sholat para awwabin itu orang-orang yang suka bertawabat kepada Allah ialah yang dilakukan ketika anak unta mulai merasa kepanasan jadi kalau anak unta mulai merasa kepanasan itu ya sekitar jam sebelas atau sudah mulai panas atau mungkin menjelang duhur tapi belum sampai habis setengah dua belas mungkin belum masuk waktu ini waktu yang utama nah kalau saya kerja bagaimana Ustaz? mengajar ngantor ya gak boleh meninggalkan kewajiban terus untuk sholat duha gak boleh misalnya saya punya ngajar jam 11 saya izin dululah sholat duha nanti anak saya kasih tugas muridnya dikasih tugas catat ya kok bisa habis seperempat menit itu gak boleh karena ngajar itu sebagai kewajiban yang harus penuhi ada pun sholat duha ini hukumnya tadi sunnah makin jadi kalau bisa ya lakukan di pagi hari jam 8 misalnya saya lagi kosong kosong atau jam 9 gitu atau cari waktu yang pas kosong tapi kalau sampai meninggalkan kewajiban itu tidak tidak boleh ya cari waktu yang pas kosong kemudian apa sholat duha itu ada bacaan khusus maka sepengetahuan kami tidak ada bacaan secara khusus rokaat ini baca ini rokaat kedua baca ini itu tidak setelah saja matayas saramin al-quran apa yang mudah dari bacaan al-quran ya selamat menikmati terima kasih